Hamas menyatakan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu tak berniat membahas apalagi mencapai kesepakatan gencatan senjata, dalam kunjungannya ke Amerika Serikat saat ini. Pejabat senior Hamas Abu Zuhri mengatakan pidato Netanyahu di hadapan Kongres AS menunjukkan bahwa ia tak ingin mencapai kesepakatan gencatan senjata. Pidato Netanyahu penuh kebohongan dan tidak akan bisa menutupi kegagalan dan kekalahan dalam menghadapi perlawanan guna menutupi kejahatan perang genosida terhadap warga Gaza, kata Abu Zuhri dalam sebuah wawancara. Netanyahu berpidato di hadapan Tekapitol saat berkunjung ke AS pada Rabu 24 Juli 2024 malam. Dia bicara tentang perlunya membentuk aliansi keamanan di Timur Tengah guna melawan kekuatan Iran. Netanyahu juga mengatakan bahwa Israel tidak berusaha menduduki kembali Gaza dan bahwa setelah perang, wilayah kantong itu harus dipimpin oleh orang-orang Palestina yang tak berusaha menghancurkan negeri Zionis. Merespon pidato Netanyahu, jurubicara Presiden Palestina Mahmud Abbas, Abu Rudineh, mengatakan hanya rakyat Palestina yang berhak menentukan siapa yang akan memerintah mereka. Seiring berlarutnya perang Gaza, tentara Israel, IDF, kehilangan kesiapannya untuk melancarkan perang habis-habisan melawan Lebanon dan Hezbollah. Hal itu karena pasukan Israel telah kelelahan akibat pertempuran selama hampir 300 hari di Gaza, tulis Ma'arif melaporkan pada 24 Juli 2024. Menurut Kepala Staff Tentara Israel, Herzi Halefi, tentara IDF siap melancarkan serangan habis-habisan ke Lebanon pada bulan Mei. Pimpinan militer telah menyiapkan rencana serangan, perintah pasukan, dan persenjataan untuk serangan tersebut, sementara puluhan pesawat tempur bersiaga di pangkalan Angkatan Udara di seluruh Israel, siap lepas landas untuk menyerang Lebanon. Seminggu terakhir ini, pasukan cadangan Brigade Alon Tentara Israel melakukan latihan simulasi pertempuran di Lebanon. Anggota Brigade Infanteri Cadangan IDF itu mempraktikan dukungan logistik, komunikasi, dan mengeluarkan pasukan yang terluka di bawah tembakan. Ma'arif mencatat bahwa unit tentara cadangan IDF akan diminta untuk bermanuver bersama pasukan reguler Israel dalam setiap perang besar melawan Hezbollah di utara. Namun, puluhan batalion cadangan IDF telah beroperasi sejak 7 Oktober di Gaza dan wilayah utara dan kini sudah kehabisan tenaga. Akibatnya, seiring berjalannya waktu, tentara semakin menjauh dari kesiapan untuk menyerang Lebanon, tulis laporan itu. Para pemukim di wilayah utara Israel juga mulai kehabisan tenaga.